Jumat Bersih Kerja Bakti itu keliling ke sekolah-sekolahan yang memerlukan bantuan untuk bersama-sama bersihkan di sekolah tersebut Sejak kapan itu bunda programnya? Dulu itu memang kami sudah pernah mengidikan itu dan sudah kami lakukan itu beberapa tahun yang lalu Namun sekarang saya kemarin itu jalan-jalan sehingga mempunyai pemikiran itu hilang ya dulu Terus ini saya pikirkan ternyata efektif juga untuk mengadakan Jumat Bersih melalui tadi bersama-sama tingkat kecamatan atau tingkat kota tadi Kalau Jumat Bersih yang biasanya kan hanya dilakukan di sekolah itu yang melakukan hanya juga keluarga di situ Tapi ini tidak, jadi dinas pendidikan bersama-sama dengan beberapa petugas kebersihan dari sekolah-sekolahan Mengirimkan satu petugas kebersihan untuk kerja bakti di sekolah tersebut yang kita jadi sasaran titik tempat Pun kalau pengen ikut kerja bakti seperti itu maksudnya nanti ditunjuk oleh dinas atau nanti bisa mengajukan sekolahnya? Sekolahnya, kalau kami tahu kondisinya itu kita yang nunjuk tetapi kalau kita tidak tahu sekolah itu kepingin boleh Caranya gimana? Ini menyampaikan ke kami, ke petugasnya, ke bagian umum Sekolah kami kepingin nanti Jumat yang akan datang kerja bakti di tempat saya misalnya Itu begitu bisa Terakhir di SMP mana Pak? Tadi, tadi pertama itu di SMP Islam Di SMP Islam, minggu depan rencananya kemana Pak? Saya sudah punya ini tapi belum tak sampaikan dulu karena saya menunggu barangkali ada permintaan yang lebih sekolah prioritas Jadi ditunggu ngebung sekolah ya? Ya, sampai hari Senin karena nanti Senin itu selasa kami sudah merencanakan Biasanya seperti kemarin akhirnya selasa itu undangan sudah kami edarkan ke sekolah-sekolahan Nanti Jumat ini titiknya di sini Mohon dengan membawa perawatan ini Jadi sebelumnya itu kami survei Apa yang diperlukan di sekolahan itu Bukan hanya bersih-bersihnya punggu, lap-lap itu bukan Tetapi barangkali perlu tanaman Perlu tempat sampah yang kotor itu dibikinkan Berem yang rusak misalnya Atau pengecatan pager, pengecatan tembok Kalau dilakukan bersama-sama kan ternyata cepat Nah, kalau pengecat sendiri mungkin di samping tenaganya juga terbatas Sarana yang lain terbatas Tapi kalau kita bersama-sama Ayo yang punya ini bawa ini Yang punya ini bawa ini Ternyata lebih efektif Dan semangat tadi itu yang hadir 150an lebih 150 Ya, sehingga ngecat satu pager dan tembok depan itu hanya berapa jam Jadi sudah selesai Oh, berarti sama bantuan dari sekolah-sekolah yang lain juga Iya Gotong royong bareng Jadi nggak cuma satu sekolah itu aja Enggak Makanya kalau hanya satu sekolahan kan itu biasa Tapi ini program yang bantu itu sekecamatan Sekecamatan Dan tidak membedakan ini sekolahan SMP harus SMP Tidak Tapi SD juga ikut membersihkan SMP SMP juga ikut membersihkan SD Kalau itu pas giliranya di sekolah tersebut SD Jadi bareng-bareng ngebut Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih